Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua yuk kali ini kita berada di panorama tabik patah sekarang kita mau coba masuk dan lihat pemandangannya tapi kita bayar tiket dulu dewasa Rp5.000 anak-anak Rp3.000 kecil juga enggak masuk ya berapa lima ribu waktunya 20 ya bu hari-hari buka sampai jam berapa jam lima sore lanjut-lanjut jadi ini ada pintu gerbang ya ini enggak jauh cuman berapa 300 meter dari jalan utama tadi tinggal lurus aja nih udah ada gerbangnya tinggal masuk dan disini lumayan ini udah ada bangunan untuk fasilitas apa itu ya dan tempat untuk sholat ada tempatnya cukup terawat kalau di atas sini kalau kita lihat dan Wow bagus ya ada tempat ada tempat tamannya di atas itu juga jadi eh ini baru kali ini juga kita kesini karena selama ini eh kalau mau dari baso ke batu sangkar cuman lewat karena nih si pas di belokan tadi dia agak eh jalannya agak kecil ya jadi nggak terlalu terlihat sih cuman ada tanda ini aja siapa pagura gitu ya untuk masuk tau black wisata panorama cuman itu doang nah jadi eh nggak terlalu tahu tempat ini jadi kalau teman-teman yang belum pernah ke sini ini cukup saya rekomendasikan untuk ke sini ya yaitu terkesan itu suasananya itu suasananya itu lebih asik ya seger udaranya seger pastinya ini dan pemandangan dari atas ini cukup jelas cukup terang walaupun juga masih berawan ya kan disitu udah itu panas itu cerah itu ujung sana di sekitaran kita masih langit masih mendung sayang sekali dan ini bawah sawah-sawah itu negari kurang tahu itu negari apa itu di bawah padang taro eh salah tadi orang yang di atas di bukit apa kita tadi tuh pada bukit itu tadi kita di bawah itu padang taro katanya kalau kita terus ke bawah oke guys ini asik hehehe sepi nggak rami karena bukan hari libur eh asik dan felicitas fasilitasnya juga lumayan oke cuman ada beberapa yang perlu harus di rehab lagi ini kayak flying smoke eh kayunya udah harus diganti juga untuk jembatan untuk foto-foto ini bahaya udah banyak yang eh lapuk kayunya harus diganti ya jadi hati-hati aja yang kayak gitu disini berarti ini bisa jalan ke bawah ini udah dibuatkan oh disana lain lagi itu lain ini nggak masuk Siko iya itu apa ya itu pu pucak apa itu objek wisata temen beda lagi itu temen-temen ya nampaknya itu dia buat sendiri eh untuk tangga jalannya kelihatannya masih tanah bukan kalau untuk taman taman rumputnya itu tertata ya bagus pohon pinusnya disana kalau dari sini tangka tadi ini disini kita udah bisa nyebrang ini udah ada jalan rupanya tidak sama sekali enggak temen-temen ya jadi ini hanya sebatas kayak gini aja nah frankfork tuh disitu iya sebatas ini aja sih tuh ada tulisannya dan ini udah zebo untuk duduk kabar iya sampai disitu aja yang rumah itu foto salwai oke kita coba ke bawah ya ostaga ini salah nih hehehehe oh licin 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 ini jenjangnya salah oke kita coba ke bawah ya ini kita mau lihat dulu eh sebagus apa di ujung situ iya kan sebenernya di atas sih kelihatan udah sama aja oke untuk harga tiket masih lumayan murah ya 5000 anak-anak tuh 3000 anak di bawah 2 tahun masih free tadi sih nggak bayar oh masih ada ke bawah jadi ini apa nih ini apa nih ini belesehan bisa makan nggak tahu makan apa hari ini mulai hujan ya ini udah mulai grimis jadi banyak tempat spot foto sih yang lebih kurang disini oke kita udah sampai bye bye ini ada jenjang lagi hmm sama seperti spot foto doang ini juga dan pemandangannya ya seperti ini wow disini aroma tanamannya cukup kuat ya cukup kuat temen-temen aroma tanamannya oke kita balik lagi ya oke temen-temen sampai disini dulu video kita kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya ini masih tetap terus jalan dan dah habis baterainya dah ya ya kita bisa sampai jumpa di sini selamat menikmati sampai jumpa sampai jumpa pas langsung